Runo adalah sebuah pabrikan otomotif asal Perancis. Di tanah air, Runo dipasarkan oleh PT. Max Indo, Runo Indonesia. Salah satu mobil yang dijual Runo berjenis SUV yang harganya sangat murah. Dan meskipun baru keluar, mobil itu sudah ada versi faceliftnya. Mobil apakah yang dimaksud? Dan berapa harganya? Yuk kita simak ulasannya. Mobil yang dimaksud adalah Runo Kuit. Pada saat awal rilis, mobil ini dihargai hanya Rp 117 juta saja. Harga ini bahkan lebih murah dari LCGC. Meskipun murah, ternyata tak banyak menarik minat konsumen. Untuk itu, Runo Kuit merilis versi faceliftnya. Berikut perubahan-perubahan yang disematkan pada Runo Kuit. Pada bagian depan, Kuit menggunakan desain khas SUV masa kini, yaitu penggunaan lampu utama lebih rendah daripada bumpernya. Lampu utama menggunakan LED. Di bagian atas, terdapat DRL dan lampu shine yang memanjang segaris dengan chrome grille. Bagian samping masih sama, namun Kuit facelift menggunakan velg alloy berukuran 15 inci dan ada tambahan skid light tebal khas SUV. Untuk bagian belakang, terdapat bumper baru dengan reflektor dan lampu belakang LED. Di sisi interior, menampilkan sejumlah elemen baru termasuk kluster instrumen LED dan sistem infotainment layar sentuh, Media Nav Evolution 8 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan setir baru, ventilasi AC sentral yang didesain ulang, saklar power window yang diposisikan ulang, dan tuas transmisi putar yang diposisikan ulang untuk tipometic. Soal mesin, Kuit akan mengandalkan mesin bensin berkapasitas 998 cc yang menghasilkan tenaga 68 PS dan torsi 91 Nm. Mesin akan dikombinasikan dengan transmisi 5-speed manual atau 5-speed AMT. Di India, mobil ini dibanderol dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp60.000.000-90.000.000. Di Indonesia, Kuit generasi awal dihargai Rp117.000.000.000. Tabarnya WIT versi facelift jika masuk ke tanah air kemungkinan akan dibanderol dengan harga 143 juta rupiah Dengan desain dan harga tersebut, apakah Renault WIT bisa bersaing dengan Suzuki Ignis? Yuk berikan pendapatmu di komentar